Allah yang ketiga Kalaupun kita sendirian Gak ada teman yang membersamai dalam setiap episode perjuangan Untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin Ada Allah Kan ada Allah Sendirian saya Ustadz di Hongkong Di Taiwan Di Kanada Sendirian saya di wilayah-wilayah yang mungkin Minoritas, kaum muslimin disana Kan ada Allah Jaga sholat, insya Allah bisa Tetap taat, insya Allah bisa Jauhi maksiat, insya Allah bisa Dan jangan menjengaja Kita ini kan atas pilihan-pilihan hidup kita kan Kita yang hari ini itu kan Atas pilihan-pilihan kecil kita Ya kan Atas pilihan-pilihan kecil kita yang kita pilih Di beberapa hari yang lalu Atau bahkan beberapa tahun yang lalu kan Ini atas pilihan-pilihan hidup kita Sahabat yang diramati Allah Kita izinkan Bertemu dengan seseorang kan Karena kita yang mengizinkan Ya kan Orang ini mau datang Ngajak kita untuk Apalah misalkan Berbuat yang tidak Allah senangi Itu kan karena kita yang mengizinkan kan Oh iya ayo deh ikut deh Itu kan karena kita Oh iya udah deh ikut deh Jangan gak enakan Karena gak enaknya itu Buat kita Enaknya itu kadang di sisi dia Maka jadi orang jangan gak enakan Tegas aja Iya iya Setiap amal sholi Kalau amal salah Ya enggak Ya enggak Jangan gak enakan jadi orang sahabat Tulis di kolom komentar ya Jangan jadi people pleasure People pleasure tuh Orang yang Gak enakan Tulis di kolom komentar Jangan jadi people pleasure Nanti people pleasure tuh apa sih People pleasure itu tuh Orang yang gak enakan Diajak untuk berbuat maksiat Ayo udah deh Udah nih Dikit doang Ciciplah setetes Setetes Dua tetes Seteguk Dua teguk Akhirnya Seterusnya Jangan jadi people pleasure Udah ikut saya Udah kita heaven Ntar heavennya Kita sekarang udah Harus diganti ya Dulu mungkin heavennya Kepada maksiat Sekarang heavennya Kepada taat Dulu heavennya Kita maksiat Sekarang heavennya Heaven Taat Heavennya kemana Ke masjid Heavennya kemana Majlis ilmu Kajian Udah lah healing Ayo healing Mungkin ada yang nawarin healing Tapi healingnya Kita tau nih Condongnya ke arah maksiat Ayo udah bukan saatnya lagi Healing ke arah maksiat Sekarang healingnya Healing taat Ayo healing yuk Ngapain Umrah Ayo healing yuk Healingnya Haji Healingnya Ke safar Yang mana banyak Peradaban sejarah Yang kita tada buri disana Jadi Perginya sama siapa tuh Kan juga ngefek Temen-temen Temen-temen pergi ke Turki Sama orang yang gak ngerti sama sekali Hanya akan dapat Oh ini Turki sedilai Oh ini tempat Oh yaudah begini-begini Tapi temen-temen pergi ke sana Sama orang yang faham sejarah Temen-temen pergi ke sana Sama orang yang mengerti episode-episode Kegemilangan kaum muslimin disana Temen-temen akan dapatkan Bukan hanya tentang sekedar healing Tapi dapat juga tentang ilmu-ilmunya Temen-temen pergi Ke satu tempat healing Wonosobo mungkin Ke Dieng Ke Telaga Menjer Kalau cuma sekedar dapat itunya Dapat hanya itu aja Oh kemarin di Wonosobo Ada Telaga Menjer Ada Telaga Sikunir Bukit Cinta Bukit Seroja Yaudah Itu aja Tapi kan kalau kita Sekarang udah bukan sekedar itu Dapat itu Tapi dapat ngajinya Dapat liburannya Tapi dapat ilmunya Dapat silaturahminya Bismillah ya temen-temen Mudah-mudahan Ya Allah Kalau ada yang belum umrah Engkau izinkan tahun ini Beliau semua umrah Ya Allah Kalau ada yang belum haji Engkau izinkan tahun ini Beliau haji semua Ya Allah Mampukan beliau-beliau Yang live streaming Di TikTok dan Instagram Untuk haji Furoda Hotelnya hotel Yang terdekat Selalu fasilitas terbaik Agar ibadahnya juga Ibadah terbaik Diberi kenyamanan terbaik Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Dan jangan pernah bilang Ustadz duit dari mana sih Enggak ya Kita yang udah ngaji subuh syuruk Insya Allah udah gak bilang gitu ya Jangan bilang duit dari mana ya Karena jawabannya udah jelas Uangnya dari Allah Karena Allah yang memberi rezeki Sudah tertakar Gak akan tertukar Tugas kita wajibnya ikhtiar Wajib baik sangka Jangan bilang duit dari mana Karena kita tau jawabannya Duit dari Allah Jangan bilang ada uang dari mana Ustadz Karena kita tau jawabannya Uang dari Allah Yang kita harus punya adalah Bermental Yakin sama Allah Itu namanya iman Iman Kita gak harus kaya Tapi kita harus Bentar suara motor Teman-teman tulis di kolom komentar ya Boleh kita tidak kaya Tapi kita harus Bermental kaya Boleh Masjid Muhammad Al-Fatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh kita Belum kaya Tapi kita harus Bermental kaya Kita belum kaya Tapi kita harus Mental kaya Nabi bersabda Kata baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tangan di atas Lebih baik daripada tangan Di bawah Boleh kita hari ini Belum kaya Tapi kita harus Bermental kaya Ada sedikit orang Kita punya rezeki Dua ribu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dua ribu ini Terimalah ya Allah Sahabat dua ribu Buat teman-teman Mungkin terkesan biasa Tapi kalau pas Ketemu sama orang Yang lagi butuh Dua ribu Bisa menghadirkan Doa yang berlimpah Buat kita yang memberi Ya Allah Makasih ya Pak Makasih dua ribunya Sehat Lancar berkah ya Pak Hati-hati di jalan ya Pak Mudah-mudahan Pak Haji sehat Pak Haji rezekinya Berkah berlimpah Pernah gak ngerasain Kayak gitu Pernah kan Dua ribu Yang kita kasih loh Dua ribu Allah Allah Karim Makanya Mungkin kita Belum kaya Tapi kita harus Bermental kaya Kurang Tapi jangan sampai Meminta Kan waktu kemarin Corona juga kita Masing-masing Tau kan Cerita kita gimana Waktu kemarin Corona kan Kita tahu Cerita kita gimana Ada yang Mohon maaf Mungkin di PHK Ada yang Untuk beli beras Aja Kurang Ada yang Untuk beli Pampers Sampai terus Kemudian gak ada Susu anak Juga gak ada Tapi nyatanya Sampai detik ini 2023 Tiga tahun Kita lalui Bersama-sama Allah tolong kan Allah tolong Makanya Tulis di kolom komentar Di capsulok ya sahabat Kurang Koma Tapi jangan sampai Meminta-minta Kurang Tapi jangan sampai Meminta-minta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati